Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022 Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Ini hari Sabtu ya, jadi kalau saya menempatkan diri saya di hari Sabtu itu kan logikanya Tidak terlalu banyak kerjaan dari kantor, kalaupun ada, mudah-mudahan tidak ada Dan ketika bulan ada di Aries melewati Chiron Itu sendiri kayaknya ini hari yang penuh dengan rencana untuk beres-beres gitu ya Tapi kenyataannya beres-beres atau tidak itu tergantung Tapi kalau saya merasa bahwa mungkin bawaannya sudah ingin beres-beres dari kemarin Jadi somehow tetap dikerjakan ya Karena kayaknya juga sudah tidak ada pilihan Sudah berantakan banget gitu loh Mungkin kamarnya sudah berantakan banget Atau apa ya Pokoknya merasa bahwa waktu ini tidak ada waktu yang lebih baik lagi untuk beresin atau tidak sama sekali gitu Tidak sama sekali itu artinya sudah marah banget gitu ya Tapi anyway itu yang saya rasakan melihat penggambaran kali ini Dan barangkali beres-beres itu juga kita bisa tarik lagi ke level yang lebih tinggi Dimana ketika kita sudah bosan banget gitu ya Bosan banget ngomong bolak-balik Kamu beresin ini dong Beresin itu kan nggak harus pekerjaan rumah ya Tapi kamu ini misalnya laporan keuangannya ini udah hari Sabtu pula Karena aku berharap kemarin udah selesai gitu Reportnya udah jadi gitu Kenapa kok sampai sekarang nggak ada Jadi kayak walaupun ini hari Sabtu nggak peduli Pokoknya kamu harus serahin laporan keuangannya hari Senin pagi banget Jadi kamu tetap harus kerja keras pada weekend ini Kayak begitu Ini adalah salah satu contohnya ya Dan kalau menurut saya juga ini Memang saat dimana kita mau nggak mau bongkar Bongkar file lama Jadi kalau file lama itu kan Kalau tadi saya contohnya adalah Tiba-tiba tugas keuangan kita yang harusnya selesai hari Sabtu itu Nggak kita selesaiin Karena memang ternyata tumpukannya itu tinggi banget Sehingga nggak selesai hari Jumat Tapi kan sebagian tentunya Saya ngambil contoh tadi Bukan nggak harus keuangan Tapi ya nggak apa-apa harus dikerjain aja Memang-memang ini tugas saya Kayak gitu Jadi Kalau ini misalnya tentang rumah gitu ya Ini kita juga kemarin menunda-nunda semua Membereskan kamar atau ruang tamu atau apa itu Karena ada banyak tumpukan Yang mau nggak mau setiap kali mulai Itu harus sudah tahu ini mau ditaruh dimana gitu Jadi harus tahu kategorinya Ini disimpan dimana Itu disimpan mana Kok yang situ kok belum ada Berarti harus beli kabinet lagi Atau kotak lagi khusus Kayak gitu Jadi ribet banget aja Itu yang saya rasakan pada saat ini Tapi yang jelas kita Kita kepengen banget Untuk segera menyelesaikan tumpukan-tumpukan Yang sudah menggunung itu Oke Satu kartu dari Rumi Untuk hari Sabtu Resplendent with the Grace Jadi kalau penggambarannya disini kita lihat Ini gambar perempuan dengan roknya yang panjang Sampai biru di bawah Jadi kalau saya melihatkan Ini kan penggambaran ya Itu adalah emosi Biru itu emosi Ada kesedihan juga disitu Tapi Ada hitamnya Jadi ada kemarahan Ada nggak seneng disitu Somehow berada di atas Merah Merah itu kan tadi Kebutuhan untuk bergerak ya Somehow memang Kayaknya masih agak sukar Karena kita mungkin Entah Ada bagian yang Yang depresif Ya mungkin Atau Juga ada Kita enggan untuk melepaskan Kenikmatan yang Yang ada sekarang Jadi kan Apa sih yang dikerjakan sama Procrastinator gitu ya Yang suka menunda-nunda Karena Kayaknya Ya ini Istilahnya Inertia Inertia Tulisannya Inertia Jadi Kayak gigi Gigi satunya Mobil itu aja Tidak kuat gitu loh Harus pakai mobil yang Empat Apa saya lupa namanya Jadi harus pakai gigi Yang lebih kuat lagi Yang Yang menggerakkan Tidak hanya dua roda depan Tapi juga empat roda Di belakang Ya saya Saya udah Lama sekali Tidak nyetir Karena ada Ada Apa Mobil yang Yang bisa pakai Aplikasi Anyway Saya hanya ingin Menyampaikan bahwa Kadang-kadang Ada hal yang mulainya Itu setengah mati Karena Kita punya Bayangan Betapa Sukar Bukannya Nggak nyoba Kita nyoba Setiap kali mulai Ya Menata Wah ini Aku harus beli Kabinet dulu Aku harus beli ini dulu Dan belum Yaudah nanti aja Besok Besoknya gitu lagi Ah besok aja Nah sekarang Kayaknya udah nggak ada pilihan Nggak ada pilihan Ini gambar titik Kuning yang di atas itu Kayak Ayo jalan Ayo jalan Nah kalau itu Penggambaran yang saya lihat Di mata saya Saya belum baca apa isinya Oke saya baca dalam hati dulu Iya ini kalau bacaannya Itu dalam banget Cuman mungkin Saya tidak ingin Masuk terlalu dalam disini Ini sebenarnya Saya bisa ngambil Singkatnya adalah Divinely guided Divinely guided Jadi kayak dari hati ke hati Somehow Itu yang terjadi Apapun Kesukaran yang kita hadapi Itu kayak ada cahaya Langsung ke hati kita Terus Mengatakan Ayo Get up Get up Berdiri Kita mulai kerjakan hari ini Tiga kartu Iya yang ditengahkan Gambar bulan itu Selalu kalau Kalau saya melihatnya Ini masalah waktu The perfect timing Divinely timing Apapun Dan kita sebenarnya Kalau penggambarannya disini Kartu masa lalunya Kan kita juga tahu Bahwa ini memang harus diselesaikan Jadi kalau tadi contohnya adalah Tugas Akuntansi Atau pembukuan Yang belum selesai Kita tahu bahwa ini memang Harus diselesaikan Dan ada Yang namanya Deadline Kerjakan Kerjakan saja Dan karena kita memang Berada di dalam Satu tim yang besar Jadi mau gak mau Memang harus diselesaikan Walaupun bagian kita Agak berat Ya dan mungkin orang lain Juga punya beban yang Berbeda Satu kartu yang Jumping Freedom Horse Let your spirit fly Do not hold back Ya ini juga sama Kayak membongkar Tadi semua Inertianya kita Inertianya kita Tahanan untuk mulai bergerak Didobrak saja Pake tenaga kuda Earth Ini termasuk Yang bikin berat tadi Gift of life The symbol of this Can reverse to a body On the planet earth The human body And nature Her self Be reminded By the symbol That all creatures Are born It reverse Iya Jadi memang Kayaknya Ini beratnya tadi Kenapa kok kayaknya Berat banget Nah saya sudah ambil Tiga Tiga kartu Love and let yourself Be love Ini untuk kartu Masa lalunya Kartu Kartunya Shape shifter Transform and unveil Your gifts Intent And create Iya ini juga sama Nadanya Walaupun detailnya Bisa cerita panjang lebar Tapi saya gak masuk ke situ Intinya adalah Karena kita Menyukai sesuatu Dan berat sekali Melakukan Hal yang Kita pikir Sudah pikirkan Sejak lama Tapi rasanya berat banget Kayak kita butuh Extra boost Dari universe Untuk kita bergerak Dan Vanguard Bulan ada di Aries Kayaknya kita dapat itu Nah Sekarang Dari kartu Monology ini Previous eventnya Jangan lihat waktu ya Kadang-kadang saya menggunakan ini Untuk melihat waktu Saya lihat isinya aja Luck is on your side Ini masa lalu Kalau menurut saya Ini kan penggambaran dari Pembahasan kemarin ya Ada Panah juga Luck is on your side Jadi semua kita Kasih timingnya The end of a tough Tough cycle approach Sama kan Jadi kan Tadi yang berat banget Yang Inertia Ada Ada tahanan Untuk mulai bergerak Itu Kayaknya sekarang Udah bisa diangkat Karena kita sendiri juga Membawa kekuatan Willpower yang luar biasa Dan A time to give Rather than take Jadi artinya Kita jangan berpikir Tentang kenikmatan sekarang Kerjakan dulu Semua yang terbaik And that's it Gak usah pikir panjang Gak usah terlalu apapun Apa yang ada di depan kita Tugas kita Dikerjakan saja Ini waktunya Untuk beres-beres Bulan ketemu dengan Chiron tuh ya Kira-kira seperti ini Terus mau apa Mau menangis terus Atau Mau Mau Males-malesan terus Kan gak bisa gitu Oke The tower itu kan perubahan Sama ada sesuatu yang Meledak keluar Sesuatu yang ditahan Itu udah gak bisa Ditahan lagi Semua Kalau memang harus Dikerjakan Dikerjakan sekarang The lover Sebagai Tantangan Iya Kalau menurut saya Ini Sexualitynya itu tadi Jadi kayak Kita kepengen Langsung Enaknya aja Gitu loh Jadi kita Kita kayak Ingin hubungan yang indah Tapi kita maunya Udah langsung dapat Pasangan Yang udah langsung Mengerti kita Tanpa harus Melewati proses Asam garamnya Sampai benar-benar Kenal kita Gitu ya Terus kita ngomel Kalau melalui proses itu Kita Kita marah Kita Disappointed Dan lain sebagainya Tapi kita butuh Sesuatu yang Yang nikmat Tetapi maunya Yang langsung Petik Langsung jadi Gak mau Gak perlu nunggu Menanam benih dulu Nunggu pohonnya tinggi Gak Jadi kita maunya Yang instant Which is gak Kejadian ini Sebagai Advice Ya jadi Kalau menurut saya King of Wands Sendiri itu kan Gambar merahnya Tadi Bergerak Dan Ini kayaknya Memang Harus ada Extra boost Kenapa dia terbalik Kalau saya melihatnya itu Dan jangan Menyerah Jangan menyerah Jadi Ini waktunya Berubah Kita maunya Enak sendiri Tetapi Jangan terlalu Dipikirkan Kuatkan hati Dan Jangan menyerah Jadi Kadang-kadang kan Kita tuh Perlu melakukan sesuatu Tapi kita menunda Menunda Nunggu ah Nanti Sampai ada moodnya Tapi kalau para ahli Bilang Kapan sih Waktu terbaik Kita gak perlu Nunggu mood Sesuatu Kita bisa membongkar Tekanan Untuk Tidak bergerak Itu kalau kita Memaksakan diri Jadi Mau beresin ini Enggak ah Nanti agak siang sedikit Kayaknya lebih enak Gitu ya Enggak Lakukan sesuatu Yang tidak membuatmu nyaman Tetapi kamu mulai bergerak Jadi Ini kadang-kadang Kita harus menggunakan Kalimat-kalimat seperti ini Untuk sesuatu yang berat sekali Karena kalau kita nunggu mood Enggak bakalan pernah dikerjakan Enggak ada Enggak ada waktu yang paling tepat Yang paling tepat adalah Kapan saja Karena ini sudah Sampai titik Urgensi Urgensinya tinggi Somehow Like that Message from the spirit Satu kartu Untuk menutup Bacaan hari ini You are safe and secure Always in always Iya jadi Kayaknya sih memang Ini kalau saya membayangkan Saya dengan Anak-anak saya Gitu ya Kadang-kadang mereka Karena anak saya Laki semua Dan punya cara pandang Yang berbeda dengan Mamanya ini Gitu ya Kadang-kadang kan Ibunya pengen semua itu Serba Rapi Apa sih sukarnya Cuma mindahin barang Dari sini ke tempat lain Gitu kan Ini kan Enggak gitu ya Jadi Tadi saya mau ngomong apa You are safe and secure Always in always In always Yeah jadi somehow Kalau misalnya Kan Mamanya tadi kan Berpikir bahwa Kalau gini nanti Hidupnya akan Seperti apa La 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 Segala macam Takut Sebenarnya khawatir Karena kita punya set sendiri Tentang bagaimana Seharusnya hidup Nah Kemudian kita mengkhawatirkan Anak kita Atau orang lain Atau mungkin kita sendiri Yang Yang Punya Kesukaran yang Kayak udah nempel banget Di Diri kita Procrastinating Menunda sesuatu Enggak Jadi kalau pada saatnya Dimana kita memang Benar-benar dibutuhkan Untuk Menggerakkan sesuatu Somehow universe Semesta Atau Spirit Akan membangunkan kita Untuk Come on Get up Get up Kayak gitu Jadi kayak Ada Ada cara Dari hati Ke hati Kalau memang Harus dikerjakan Sesuatu yang kita Takut sekali Mengerjakan Somehow Pasti akan Dibantu Melewati Hal yang Paling Sukar Ya karena Sebelum terjadi Hal yang Tidak diinginkan Kayak kita Udah dibangunkan Dulu Ayo Ayo Nah itu Yang menunjukkan Betapa Bahwa kita Tidak akan Dibiarkan Tenggelam Dalam Hal yang Sangat Bundet Sendiri Tanpa kita Bisa keluar Dari Kecamuk ini Somehow Kita dibimbing Untuk Bangkit Bangkit Ayo Ini memang Porsinya Kamu yang Ngerjain Ya Ayo kerjakan Ayo kerjakan Dan itu adalah Spirit yang mengatakan You are safe And secure Always Kalau kamu pada Satu saat Tiba-tiba Kayak Tutup mata Tutup telinga Keluar dari Semua Keharusan Kan kadang-kadang Kalau kita sedih Luar biasa I don't care About anything Tutup mata Tutup telinga Somehow Kita dikilik-kilik Kemudian Ayo Kembali Kembali Entah dikasih Peristiwa Atau apapun Supaya kita Kembali Ke situasi Yang safe Dimana kita Sendiri Yang dari awal Udah Kayak menolak Untuk menjadi Safe Atau selamat Atau Menjadi aman Oke Benita Indra Sari sini Semoga membantu Sanam hati dan cahaya